Tiba-tiba pijakan tangga terakhir yang diinjak sama si Alin ini Begetar Macam lagi ada gempa wak Nah Alina lagi panik pun berusaha berpegangan ditanggalkan wak Tapi ternyata guncangan itu terlalu besar Hingga membuat si Alin ini tepleset Jatuh dia beguling-guling ke bawah tuh Malam itu Alin mendengar Kinasih mengatakan hal yang lain Yaitu Kinasih bilang maaf Kata yang Hei wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wajah di malam Jumat ini Seperti biasa aku akan membawakan Satu kisah horor wawak Yang pada malam ini kita udah nyampe di part 100 Ya Allah ya Rabbi Gak kerasa kali wak ya Tau-tau udah nyampe part 100 aja Aku pengen banget ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya Buat kalian yang selalu dengan semangat dan antusias Nungguin KHW ini tayang Dan juga terima kasih banyak buat kalian Yang sudah berkenan berbagi cerita kalian disini KHW ini datang dari kalian Dan kembali lagi ke kalian wak Aku mau update aja sama kalian ya wak ya Dari sejak pertama KHW ini ada Narasumber yang ngirimin cerita sampai saat ini Udah ada 20 ribu plus 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 email Yang terbuka baru 6.500 Yang tayang baru sampai 400 Masih ada hampir 13 ribu email lagi yang menunggu gitu Jadi kalian bersabar aja Mungkin waktu kalian udah benenek Udah jadi nenek Udah jadi nenek Udah jadi nenek Karena waktu kalian udah becucu Semua nih KHW masih ada juga kayaknya Gak habis-habis wak ya Allah Terima kasih banyak buat Narasumber Berkat kalian koleksi cerita horor kami Makin banyak lagi Dan KHW yang ke-100 ini spesial untuk kalian Aku akan membawakan cerita dengan durasi yang panjang Ini yang kalian suka kan wak ya Gak apa-apa Dan kisah ini bercerita tentang sebuah warung makan Yang konon katanya menggunakan penglaris Tapi gak cuman kayak gitu aja wak Yang epiknya Tumbal yang diminta dalam pesugihan ini harus seorang perawan Pernah memang ada calon tumbal yang selamat wak Tapi ternyata meski raganya selamat Jiwanya tetap tertahan di warung itu dalam waktu yang cukup lama Penasaran kalian kan? Tapi sebentar Karena ini KHW spesial yang ke-100 Tentunya malam ini aku akan ditemenin juga sama yang spesial dong ya kan Siapa lagi kalau bukan? Ini dia minuman kesayangan aku Cimory Yogurt Squeeze Wak aku lagi banyak mau kali sekarang kan pengen yang segar-segar memang Dan pas kali sekarang aku pengen Cimory yang rasanya super-super nyegerin Yaitu Mango Sticky Rice wak Sekarang aku santap sebentar wak ya Aduh kok mangga kok aja belum apa-apa udah cium kali Bismillah Masya Allah Enak kali wak rasa mangganya betul-betul kerasa Terus sensasi rasa santannya tuh udah macam makanan kayak style-an betul Kalau teksturnya udah lah gak usah kalian tanyain lagi kan Yogurtnya lembut kali pas kali di lidah aku Dan kalian tau wak untuk bisa ngemil enak gini Kalian gak perlu ngeluarin duit yang banyak Cukup sepuluh ribu aja kalian udah bisa nyobain A Cimory rasa Mango Sticky Rice ini wak yang super-duper enak kali Satu poch ini kalorinya cuma 120 aja wak Memang betul wak yang ngemil no worry Cuma Cimory Tuh bentar aku minum lagi Emang seger kali kawang gimana? Ya sekarang gak usah nunggu lama-lama Langsung borong sekarang juga di Alfamart atau di Indomaret wak Pastikan kalian beli yang banyak ya Karena udah pasti bakal ketagihan Percaya wak sama aku Nah aku udah dapet yang seger-seger kan Baru kita masuk ke kisahnya wak Check it out Oke wak jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini Dikirim sama wawak yang kita sebut aja Namanya Alin dari Jawa Timur Halo Alin Halo Jawa Timur Nama kutanya gak usah disebutin Karena nanti pasti bakal tau dimana lokasinya ya Tapi wak yang jelas pengalaman yang diceritakan Alin ini Terjadi pada tahun 2009 lalu Ketika Alin bekerja di salah satu warung makan yang ada di Jawa Timur Nah kata Alin wak Warung makan tempat dia kerja ini gede kali tempatnya Dan selalu ramai setiap hari Bulan puas aja Full pengunjung wak dari berbagai daerah Dan saking terkenalnya warung ini Sampai-sampai Alin bilang Kalau aku sebut nama tempatnya Dijamin banyak kali orang yang tau Tapi demi menjaga privasi bersama Kita sebut aja nama tempat ini Warung Bu Leli wak ya Dan semua tokoh yang terlibat dalam cerita ini Juga namanya sudah disamarkan Nah warung Bu Leli ini wak memang besar kali Bangunannya terdiri dari 4 lantai Lantai 1 itu untuk gudang dan kamar mandi sama garasi Lantai 2 ini adalah lantai utama untuk warung dan juga dapur Lantai ketiga untuk mes karyawan Dan lantai keempat adalah rooftop untuk jemuran dan penampungan air Nah disana wak Alin ini bekerja sebagai admin gudang Dia bertugas lah untuk mengatur dan juga mengawasi setiap bahan baku yang masuk Dan juga yang keluar dari gudang Nah beberapa bulan pertama pada saat si Alin ini kerja disana Semuai baik-baik aja wak Walaupun memang Alin ini sering sekali mendengar cerita-cerita mistis Tentang warung itu dari karyawan-karyawan senior Tapi Alin ini tetep cuek aja wak Toh aku juga selama ini gak pernah ngalamin sendiri Nah waktu itu Justru bagi Alin wak Bekerja di warung Bu Leli ini nyaman kali rasa ya Dan saking nyaman ya wak Dia ini bahkan termasuk karyawan yang nginap di mes itu loh Walaupun sebenarnya rumah si Alin ini gak begitu jauh dari warung Bu Leli Karena memang disitu difasilitasin untuk para karyawan bisa nginap di mes lantai 3 Nah seiring berjalannya waktu wak Alin ini mulai akrab lah dengan karyawan-karyawan yang lain kan Nah salah satu yang paling akrab dengan si Alin ini namanya Dina Kebetulan Dina ini janda anak satu wak Dan kakaknya Dina yang bernama Mbak Mima juga bekerja disana Jadi kakak beradik tuh kerjanya di warung Bu Leli juga Nah kata Alin wak Dina ini orangnya cukup frontal gitu Dia berani ngomong kasar ke siapapun termasuk sama Mbak Mima kakaknya tuh wak Tapi anehnya kalo setiap kali udah ngomong sama Alin Si Dina ini mendadak jadi alus kali orangnya Jadi sopan kali Nah karena Alin ini ngerasa aneh sama sikapnya Dina Suatu hari sambil bercanda lah itu kan si Alin nanya Din kok kenapa sama yang lain kasar sama aku Alus kali lembut kali tutur bahasamu takut kau sama aku ya Nah setiap kali Alin menanyakan hal ini wak Dina itu selalu menjawab dengan mengatakan kalimat yang sama juga Gak tau wak kulin aura gue tuh aneh jadi segan aku katanya Nah mendengar jawaban dari si Dina wak Alin ini pun jadi makin bingung Aura aneh gimana nih maksudnya Mau nanya lebih lanjut ke si Dina Dina selalu bilang gak tau aku pokoknya aneh aja lah kau tuh Agak segan aku nengok kau katanya Dina ini hanya mampu merasakan bahwa ada yang berbeda dari auranya si Alin wak Nah meskipun masih bingung Alin ini memilih untuk mengabaikan hal tersebut Nah tapi wak makin lama makin lama ucapan Dina yang bikin Alin ini bingung Dan was-was ternyata tidak berhenti disitu aja Hari itu ketika si Alin ini mau mencoba ngecek gudang ya kan Dina tiba-tiba bilang Lin kalau misalnya kau turun ke gudang hati-hati ya Banyakin doa minta perlindungan sama Allah Kata Dina kan Hah emang kenapa Din tanya si Alin Semalam wak di ujung gudang tuh aku tengok ada si Itam Matanya merah besar kali badannya Nah si Itam itu lagi duduk di tumpuan beras Ih serius kau? Iya betulan Mbak Mima juga nengok kok Sampai terbirit-birit dia lari tuh kau Nah mendengar cerita dari si Dina Seketika Alin ini teringat dengan firasatnya sendiri wak Nah firasat apa Nadia? Jadi sebenarnya sebelum Dina menceritakan hal itu Alin pun udah pernah ngerasa ada yang aneh Sama gudang penyimpanan ini Alin yang memang tugasnya memeriksa bahan baku di gudang tersebut Tiba-tiba ngerasa Kalau di gudang ini tuh mendadak pengap kali gitu loh wak suasananya Gak kayak biasanya gitu lah Dan pas si Alin ini lagi ngecek stok barang Tiba-tiba Alin ini mendengar Ada suara misterius yang berbisik di telinganya Dan kalian tau suara itu bilang apa? Suara itu bilang Hati-hati katanya Nah kemunculan suara misterius itu Merupakan pengalaman mistis pertama yang Alin alami Selama dia itu bekerja di warung Bu Leli Jadi sebelum si Dina ngomong itu Dia pernah ngerasain hal tersebut Tapi memang diabaikannya Pas si Dina ngomong ke itu Ih jangan-jangan betul ya yang kemarin itu tuh gak maksudnya si Dina Nah Alin yang memang biasanya skeptis dengan hal-hal gaib Ayo seketika merinding wak waktu itu Tadinya dia mau mengabaikan aja suara misterius itu Tapi setelah mendengar cerita dari si Dina Ya dia pun langsung percaya bahwa Oh pasti dia gak beres nih di gudang gitu kan Akhirnya Alin pun menganggap suara misterius yang didengarnya itu adalah sebuah peringatan Itu hal janggal pertama wak Hal janggal lainnya yang Alin rasakan tentang warung Bu Leli pun masih berlanjut Pada sore harinya di saat itu juga Nah pada saat itu wak si Alinin baru aja pulang kerja Dan gak seperti biasanya hari itu Alin ini memilih untuk pulang ke rumah wak Gak nginap di mes Dijemput sama pacarnya namanya Dewa Nah setelah selesai bekerja Alin pun menunggulah Dewa di parkiran warung Sambil ngobrol-ngobrol sama mas-mas penjaga parkir Kita sebut aja lah namanya mas Adi ya kan Nah pas ngobrol ini wak mas Adi bilang Tiap bulan suro gini parkiran rame kali ya mbak ya Di dalam juga pasti rame kan mbak Gak capek mbak kerja seharian di warung ini ya Oh iya ya mas ya udah masuk bulan suro ya ini Ya capek kali lah mas Ya tapi mau kayak gimana lagi namanya juga kerjanya capek lah Tapi ya mbak ya kalo capek gini mesti jamunya Bu Leli itu manjur kali ya kan Hah jamur Bu Leli Jamur Bu Leli Gimana maksudnya nih mas Bercandaan orang sini tuh gitu mbak Warga sini mbak kalo setiap kali capek pegel ini Pasti bilangnya aduh sokono neng warungnya Bu Leli penwaras Mbak gak tau mbak Gak apa nih Ih mandi di warungnya Bu Leli tuh mbak ya Kasiannya Macem dominum jamu mbak Badan langsung segar dibuatnya Walah gitu ya mas ya Saya malah baru tau itu ada istilah-istilah jamu Bu Leli itu Nah mendengar penjelasan dari mas Adi Wak Alin ini tiba-tiba macam temenung gitu Macem lagi tersadar sesuatu Dia memang baru kali itulah Mendengar guyonan tentang jamu Bu Leli Tapi dia ini baru sadar bahwa Apa yang disampaikan sama mas Adi tuh Ada juga betulnya Kenapa? Karena setiap kali Alin ini bangun di mesnya Bangun tidur di mesnya tuh Pada waktu subuh dan bersiap-siap untuk berangkat kerja Alin ini selalu merasa badannya sakit semuanya Macem masih tersisa gitu capek-capek kerja kemarin wak Saking capeknya setiap pagi Alin ini selalu terpikir untuk resign dari tempat kerja tuh Tapi anehnya wak setiap kali Alin ini udah selesai mandi Tubuh Alin yang semula kerasa remuk redam tuh Mendadak jadi ringan tuh glen Jadi segar bugar lagi dia Dan meskipun hari itu dia kembali harus berhadapan dengan banyak pekerjaan berat Alin ini ngerasa yaudah enjoy aja Santai aja dia ngerjain ya wak Setiap habis mandi tuh rasanya betul-betul macam habis minum jamu Langsung sehat bugar badannya Nah meski pikiran dan perasaannya Alin ini masih gak karu-karuan Setelah mengetahui tentang fenomena jamunya bu Leli Alin tetap berusaha setenang mungkin Dan lanjut ngobrol-ngobrol lagi wak sama mas Adi Nah tapi sayangnya yang terjadi kemudian Malah semakin bikin si Alin ini takut dan geleng-geleng kepala wak Bisa kalian tebak apa yang dialamin Alin setelah itu? Jadi ternyata wak pas mas Adi sama Alin ini lagi ngobrol-ngobrol lanjut kan Datanglah itu wak satu minibus yang berisi rombongan santri Yang mau mampir makan siang di warung bu Leli Mas Adi pun dengan sigap lah langsung mengarahkan bis itu Untuk parkir di tempat yang memang sudah disediakan Si Alin masih nunggu dewa tuh disitu Nah gak lama kemudian wak para penumpang bis ini pun turun Nah semua adalah sekitar 8-10 orang yang semuanya memakai baju dan juga kopiah putih Ya pake baju lah dia maksudnya pake baju koko Ya macem rombongan santri-pesantren gitu memang wak Dan para rombongan itu mulailah satu persatu berjalan masuk ke arah warung melewati si Alin Nah pas rombongan itu berpapasan sama si Alin Disitulah Alin ini tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka wak Dimana beberapa dari mereka bilang Mas betulan mas kita mau makan disini nih Gapunten gai mas Gapunten Di dalam sana full ya mas Itu masih ada meja kosong kok Udah lah disini aja keburu lapar Bukan full orangnya mas Bukan Itu loh di dalamnya full pocongan lagi makan Ya Allah mas udah lah mas yuk pindah aja kita yuk Hah serius kau Bentar-bentar ya kita tunggu dulu yang lain Nah gak lama kemudian wak datang nih menyusul beberapa orang lainnya Dan apa yang disampaikan mereka ini lagi-lagi bikin si Alin tecengeng Alin kan nguping aja tuh Eh apa pula pocongan di dalam Dengan ekspresi kaget wak salah seorang dari mereka bilang Ya Allah di penampungan air di atas tuh Masa ada genderwo besar kali Hampir nutupin bangunan mas Eh kau jangan kencang-kencang ngomong Terdengar nanti sama orang sini gak enak Fitnah pula nanti kita dibilang Masa iya kau tengok tapi Tengok ku masih Allah mas besar kali Mas besar kali Nah Alin yang mendengar percakapan itu pun langsung membisu wak Dia berusaha tetap tenang nih Walaupun dalam hati dia udah dakdikduk kali Terkejut ya Nah tapi wak belum reda lagi rasa kagetnya Tiba-tiba santri yang bilang dia nengok genderwo tadi Tanpa sengaja dia menoleh ke arah warung Kan pertama dia baru turun tuh kan nengok Oh mak besar kali genderwo disitu kan Nah waktu dia nengok ke arah warung Seketika dia langsung menjerit Allahu Akbar Apa itu yang ada di dalam mas Ini betulan yang aku tengok ya Allah Allahu Akbar Ya Allah masih itu yang ada di atas kursi pocong semua mas Astagfirullahalazim Nah mendengar para santri yang lagi ribut-ribut ini Adalah itu seorang laki-laki paruh bayah Yang dari penampilannya tampaknya beliau adalah Kiai Yang memimpin rombongan itu wak Datanglah ini menghampiri mereka Beliau bilang istighfar gak istighfar istighfar Kalau sampean gak mau masuk Ayo kita jalan terus aja Kita cari tempat makan yang lain ya Kata si Kiai ini Akhirnya wak semua santri dalam rombongan itu pun Beserta dengan bapak Kiai tadi Puter balik wak gak jadi makan warung bu Leli Nah sepeninggalannya rombongan santri tadi Alim masih berdiri tepaku di tempat itu Datang-datang juga sedewa Dan Alim pun langsunglah buru-buru menoleh ke arah warung Untuk memastikan Emang betul di dalam warung ini ada pocongnya ya kan Nah tapi wak pas Alim nengok ke dalam warung Warung bu Leli ini keliatan normal-normal aja kok Memang pada saat itu warung ini lagi rame-rame kali Tapi ya isinya pengunjung semua manusia Nah disitulah Alim langsung mikir Apa iya ada entitas tak kasat mata Yang sebenarnya ada dalam warung bu Leli ini Tapi aku memang gak bisa tengok Kalau yang dikatakan sama santri-santri tadi Tentang pocong itu betul Sementara semua kursi yang ada dalam warung ini Full didudukin oleh pelanggan Kebayang gak sih kalian wak? Berarti si pocong-pocong ini posisinya gimana? Kata santri tadi kan si pocong-pocong ini lagi makan Duduk di atas kursi ya kan? Nah berarti kan itu macam Pocong ini yang dipangku sama pelanggan lain Atau malah pelanggan yang lagi mangu pocong Dan yang lebih seremnya lagi kan berarti Para pelanggan dan pocong-pocong itu Mereka makan di piring yang sama ya kan wak? Yalah terduduk disitu banyak Duduk atas kursi Depannya makan nanah piring Makan berdua sama pocong Astagfirullahaladzim gak ngebayang aku Nah terus wak beberapa hari kemudian Sejak kejadian pocong kemarin Alin ini mulai ngerasa udah gak aman lagi Kerja di warung bu Leli wak Setiap hari Alin ini diliputi perasaan was-was Dan nyalinya tuh selalu menciut kali Tiap kali dia akan turun ke gudang Untuk ngecek persediaan warung Rasa takut yang menyelimuti Alin ini Akhirnya memuncak pada suatu hari Ketika di warungnya bu Leli itu Terjadi sebuah peristiwa mengejutkan Yang sulit dinalar oleh akal sehat wak Apa itu? Jadi hari itu Alin dan juga karyawan-karyawan lain ya wak Sedang beraktifitas seperti biasa nih di dapur Warung yang ramai membuat mereka larut Dalam pekerjaan masing-masing Untuk bisa menyiapkan orderan makanan Yang memang sudah menumpuk Tapi wak di tengah banyaknya pekerjaan di dapur Mereka semua dikejutkan oleh Salah satu karyawan yang bernama Mbak Nur Tiba-tiba menangis dengan suara yang lirik Gitu lagi bekerja nih Nah waktu mereka ini sedang mencoba mendekati Mbak Nur Mendadak suara tangisan yang Mbak Nur tuh berhenti wak Dan gak lama kemudian Mbak Nur ini malah ketawa cekikikan Sontek semua orang langsung panik wak Karena waktu di momen itu juga Mereka sadar bahwa apa Mbak Nur ini kesurupan Dan betul aja wak Habis ketawa cekikikan Mbak Nur ini tiba-tiba meracau Dia mulai memarahi semua orang yang ada di sekitarnya Udah puas dia marah-marahnya Mbak Nur pun lanjut lagi nangis Lanjut ketawa lagi Habis itu marah-marah lagi Gitu aja terus wak berulang-ulang Keadaan pun ditambah kacau lagi Ketika Mbak Mima Ingat kalian kan kakaknya Dina Secara mengejutkan Tiba-tiba mengacungkan pisau wak Dan dia menyayat dada ayam Yang seharusnya disuwir-swir tuh Untuk soto Entah apa pun untuk bahan masakan lah kan Disayat-sayatnya ayam tuh Dan gak sampai disitu aja Waktu dia lagi nyayat-nyayat dada ayam itu Mbak Mima pun menangis Sambil berkata Aku takut Aku takut Tolong aku Tolong aku Mbak Mima kesurupan juga Dan tanpa menunggu waktu yang lama Kesurupan yang tadinya Cuma kena ke Mbak Nur Sama Mbak Mima aja Seketika merembet lagi Merembet lagi merembet wak Hingga hampir mengenai Semua orang yang ada disana Dari 29 karyawannya Bu Lely Yang datang pada saat itu wak 21 diantaranya kesurupan Bahing kan sama kalian Sisa 8 aja yang gak kesurupan Bagaimana gak keo sekali disana kan Dan satu persatu pun mereka semua yang kesurupan tuh mulai pingsan Nah di tengah kesurupan masal itu Untungnya Dina masih sadar Dina yang kata-kata kesompral Masih sadar Dan dia pun mulailah lari Menghampiri Mbak Mima kakaknya Yang pada saat itu udah mulai jatuh pingsan Nah pas Dina ini lagi berusaha Menyadarkan Mbak Mima Disitulah Dina melihat Alin Si Alin nih wak Sedang berjalan dia tanpa sadar Ke arah kompor Yang sedang merebus air Di dalam panci berukuran besar wak Dan di momen itu Alin tuh udah gak sadar apa-apa ternyata Dia bahkan gak ngerasa Kalau dia nih lagi jalan Ke arah panci besar yang mendidih Itu enggak Yang Alin rasakan pada saat itu adalah Dia seperti terpejam Terus gelap Tapi dia masih bisa nih Merasakan kehadiran orang-orang di sekitarnya Masih bisa Nah di tengah kegelapan itu wak Alin tau kalau kondisinya Dapur itu lagi kacau balau kali lah Tapi dia gak bisa berbuat apa-apa Orang dia macam terpejam gitu kok Dan tau-tau wak Tiba-tiba saja Alin yang dalam posisi gak sadar itu Dia merasakan rasa sakit Yang tiba-tiba muncul di tenggorokannya Macam ada sesuatu yang maksa Masuk dalam tenggorokannya tuh wak Rasanya tuh persis kayak waktu kalian Misalnya dipaksa untuk nelan sesuatu Tapi perut kalian udah nolak Yang akhirnya malah jadi mualah Kayak gitu katanya Dan di momen itu juga Alin merasa seperti ada sesuatu Yang ketarik keluar dari ubun-ubunnya wak Rasanya panas kali Kata si Alin Dan gak lama kemudian Barulah si Alin ini sadar Betul-betul sadar wak Nah tapi pas Alin sadar Alin udah gak di dapur lagi Alin ada dimana? Tau kalian? Di puskesmas Nah kok bisa si Alin Sampai puskesmas Nadia Kalian ingat kan? Tadi kan sempat aku bilang Kalau Dina ini sempat ngeliat si Alin Jalan ngedekatin kompor Yang lagi dipakai Buat ngerebus air Dan ternyata wak Kata si Dina Pada saat itu Alin tiba-tiba menyentuh Panci berisi air mendidih Menggudakan kedua tangannya Nah sentuh ya Alhasil apa yang melepulah Kedua telapak tangannya Si di apa Alin kan? Itulah kenapa Alin langsung dibawa ke puskesmas Wak buat diobati Dan kalian tau juga wak Dari semua orang yang kesurupan tadi Alin lah satu-satunya Yang terluka Sampai harus dibawa ke rumah sakit Kalian ingat nih Alin aja yang terluka Selebihnya meraco-meraco Pingsan udah kayak gitu aja Alin tidak Ingat bagian ini ya Alin yang terluka Dah setelah si Alin ini Selesai diobati Dia balik lagi nih ke warung wak Dan pada saat itu Beberapa karyawan pun udah pulang Karena warungnya ini ditutup sementara Nah karena takut terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Sebagaimana karyawan yang lain Saat itu Alin ini juga Memilih untuk pulang Dan istirahat di rumah aja Nggak di mes Alin pun langsung lah Ngubungin dewa pacarnya kan Ya sayang jemputlah aku sayang Kata gitu dah Sambil menunggu si dewa ini datang Alin masuklah lagi ke mes Untuk beres-beres barang wak Nah ternyata Di dalam mes itu Ada Mbak Nur Mbak Nur lagi tertidur Masih ingat kalian Mbak Nur kan orang pertama Yang kesurupan hari itu Lagi tertidur di mes Disitu Alin mikir Oh mungkin Mbak Nur ini Kecapean kali ya Alin pun memilih Untuk rebahan juga Di kasurnya Nah tapi wak Nggak lama setelah Alin Rebahan di kasur Mbak Nur ini Mendadak teduduk Dia dari kasurnya Tapi matanya masih tepejam wak Matanya tepejam Perlahan-lahan Tangannya terangkat 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 Eh terpejam Terangkat Dan langsung mengacung Menunjuk tembok Nah di posisi itu Seketika Mbak Nur Meracau lagi wak Dia bilang apa Nah habis ngomel-ngomel gitu wak Mbak Nur langsung tidur lagi Tapi nggak lama kemudian Dia terbangun lagi Ngomong kayak gitu lagi Tidur lagi Habis itu terbangun kayak gitu Terus wak Kebayang nggak kalian waktu itu Di momen itu Di dalam mes Cuman ada Mbak Nur Sama aku aja Nadia Kata si Alin Alin yang ketakutan pun Nggak berani Keluarlah dia Dia cuma bisa terduduk Di atas kasur Sambil diam-diam Dia ngechat Dina Din kau dimana Tolonglah Din Tolong kesini Aku di mes Sendirinya Sama Mbak Nur Ini Mbak Nur Kesurupan lagi Aku nggak berani Tolong cari batuan Din cepat Wih Mbak Nur Kesurupan lagi wak Kata si Dina kan Sek-sek sebentar Aku lagi di dapur Aku tak panggil Pak Tomo Sama Nando dulu ya Siapa Pak Tomo Ya Ndah nggak lama kemudian Datanglah Dina Pak Tomo Sama si Nando nih Kemes Masuk ke dalam kamar kan Dan mereka pun Bersusah payah Menahan Mbak Nur Yang sudah mulai Membrontak Ngamuk-ngamuk dia wak Nah tapi sayangnya Pada saat itu wak Pak Tomo sama Nando ini Nggak kuat Nahan tubuhnya Mbak Nur itu Padahal kecil loh Badan Mbak Nur itu wak Entah kenapa Pada saat itu Tiba-tiba tenaganya itu Besar kali Sampai semua orang pun Kewalahan ngadapin Mbak Nur tuh Dan di tengah kekacauan itu Tiba-tiba Ini dia Bu Leli datang wak Nyusul dia ke mes Yang punya warungnya Datang Tapi wak beda dari semua orang Yang tampak panik Menghadapi Mbak Nur Yang lagi kesurupan itu Bu Leli ini justru Masuk ke mes dengan tenang Ya tenang kan Santai dia Masuk Macem nggak terjadi apa-apa Dan tanpa banyak bicara Bu Leli pun langsung Menekan kedua jempol kakinya Mbak Nur Sambil berkata Ngopo kue rene Ngopo kue nek kue nek Nah Mbak Nur wak Yang semula memberontak Waktu ngeliat Bu Leli Seketika langsung diam Dia tenang dia Aku nggak seneng kalian berisik Kata Mbak Nur ini Siapa namamu Lestari Rumahmu dimana Di sumur paling bawah sana Pulang sana Ini rumah saya Jangan pernah balik kesini lagi Pergi nggak Atau saya usir kamu suamanya Itu kata Bu Leli wak Dan kalian tau sosok yang merasuki Mbak Nur ini Jawab apa Sosok tuh bilang Geh Dororatu Aku pergi Geh Dororatu Dororatu katanya wak Kok bisa Bu Leli ini setenang itu Menghadapi orang yang lagi kesurupan Dan sosok yang memasuki itu Malah manggil Bu Leli dengan Dororatu Bu Leli ini sebenernya siapa nih Siapa kau Bu Leli Penasaran kalian kan tahan dulu Tahan nanti akan ada jawabannya Wak ini masih panjang nih cerita Lanjut lagi ya Nah terus waktu si sosok itu udah pergi Wak nggak lama kemudian Mbak Nur pun sadar Lemes kali Mbak Nur ini wak Mbak Nur pun lanjut lah Beristirahat di mes Nah pada saat itu wak Kebetulan Dewa Pacarnya siapa Alin ini Udah nyampe di warung Alin pun bergegaslah pulang Bersama Dewa Nah karena si Alin ini Masih syok berat Dengan kesurupan masal tadi Tangannya juga melepuh Dan juga ditambah dengan Rasa kagetnya yang belum reda Setelah mendengar Bu Leli Dipanggil sama Dororatu Alin pun akhirnya memutuskan Untuk mengambil cuti Beberapa hari Nah di masa cutinya ini wak Alin ini sempat diajak Oleh Dewa pacarnya Untuk mendatangi orang pintar Namanya Mas Ilham Sebenernya si Alin ini Gak ada maksud apa-apa wak Dia cuma penasaran aja Apa sih yang sebenarnya Terjadi dengan dia Beberapa hari terakhir ini kan Dan di hadapannya Mas Ilham Alin pun menceritakan tuh wak Semua pengalaman horor Yang dia alamin Di warungnya Bu Leli Mulai dari suara misterius Di gudang Pocong yang katanya Ikut makan di warung Bersama pelanggan ya kan Sosok si hitam itu ha Terus fenomena jamu Bu Leli Kesurupan masal Sosok lestari Dan panggilan Dororatu Yang ditujukan untuk Bu Leli Kan banyak kali itu penasaran ya Dan setelah menyimak Ceritanya si Alin Mas Ilham pun mulailah menjelaskan Sesuai dengan Apa yang bisa dia terawang Nah jadi wak Menurut penerawangannya Mas Ilham Lokasi tempat berdirinya Warung Bu Leli itu Adalah pusat kegiatan Segala macam makhluk halus Yang ada di sana Kebetulan pula wak Gak jauh dari warungnya Bu Leli itu Ada satu jalan Yang memang sering terjadi kecelakaan Banyak kali tuh arwah gentayangan Dari kecelakaan itu Yang semuanya tersedot itu Kepusaran dunia astral Yang memang ada di warungnya Bu Leli Dan selain itu wak Ada juga beberapa makhluk Yang sengaja ditempatkan di sana Aku yakin nih sampai di sini Pasti kalian ada yang bertanya-tanya Sengaja ditempatkan di sana Itu maksudnya gimana Nadia Nah jadi wak Menurut penglihatannya Mas Ilham tadi Besar kemungkinan Bu Leli ini Menjalankan ritual pesugihan Demi membuat warungnya laris Makhluk-makhluk yang sengaja Ditempatkan di sana Itulah wak Sosok penglarisnya Nah penjelasan dari Mas Ilham ini wak Sejalan tuh dengan kejadian-kejadian horror Yang Alin dan juga karyawan lain alami Ingat kan kalian tadi di awal aku cerita Kalau Dina ini pernah cerita ke si Alin Soal si item yang ada di gudang ya kan Nah ternyata wak Mas Ilham pun melihat hal yang sama Dimana Mas Ilham melihat Ada makhluk hitam Yang ukurannya lebih besar Dari bangunan warung Bu Leli Nah kebayang kalian masih ingat tadi Warung Bu Leli ini Empat lantai wak ya Empat lantai Nah si makhluk hitam ini Ukurannya lebih besar dari Empat lantai tuh Dan gak cuman itu aja wak Mas Ilham ini juga bilang Di bagian gudang dan juga Kamar mandi lantai bawah itu Ada kuntilanak merah Yang sering usil wak Ingat kalian yang tadi Soal fenomena Jamu Bu Leli Nah ternyata Yang menyerap energi kelelahan Dari semua karyawan disitu Itulah mbak kuntilanak merah tuh Itulah kenapa juga wak Tiap kali ada yang habis mandi Di kamar mandinya warung itu Pasti langsung segar kali Macam habis minum jamu Energi capek mereka diserap sama kuntilanak merah nih Itu yang kedua Yang ketiga wak Tentang pocong-pocong yang ikutan makan Sama pelanggan yang ditengok sama rombongan santri kemarin Mas Ilham juga melihatnya sebagai sosok-sosok putih Yang sedang menjilat-jilat makanan di piring Banyak kali ya ya Allah Dan selain genderu wak kuntilanak pocong Menurut Mas Ilham Ada banyak sekali makhluk lain Yang juga berkeliaran di sekitar warung itu Tapi makhluk-makhluk itu wak Gak ada yang bisa masuk ke dalam warung Bu Leli itu Karena apa? Karena energi mereka ini Kalah sama si genderuwo besar tadi Nah si genderuwo inilah wak yang bertugas Menjaga warung Bu Leli Dari serangan-serangan makhluk tak kasat mata lainnya Nah Alin yang memang skeptis Dengan urusan perhantu-hantuan ini Tentu gak langsung percaya Dia kan dengan apa yang dibilang sama Mas Ilham Selama tiga tahun aku bekerja di warung Bu Leli itu Aku sama sekali tidak pernah melihat Sosok-sosok mereka kok Ya cuma dengar suara misterius yang ada di gudang Yang nyuruh hati-hati itu aja lah memang Dan Alin pun sempet nanya nih sama Mas Ilham kan Tapi Mas kalau memang di warungnya Bu Leli itu ada makhluk astral sebanyak itu Kenapa aku gak pernah nengok sekali aja Satupunnya gak pernah aku tengok Padahal aku tiap hari loh Mas disana Nginap disana Mandi disana Kerja juga disana Kok aku ngerasa aman-aman aja Nah mendengar pertanyaan dari si Alin itu Mas Ilham hanya tersenyum Dan kemudian memberikan jawaban yang membuat si Alin ini tecongong Nah disitu Mas Ilham bilang Mbak Alin Jadi sampean ini belum tau ya Belum tau apa Mas? Aku kira sampean itu udah sadar Kalau sampean itu ada yang dampingin Ternyata gak tau tau Hah? Ada yang dampingin aku? Enggak Aku dari dulu gini-gini aja Kok gak berani pula Aku pelihara-pelihara jin Mas Lah dari sampean datang tadi Sampean udah bawa temen kok Kata Mas Ilham Hah? Bawa temen? Aku bawa pacar Mas Ini lah dewa gak bawa kawan Kami udah pacaran Bukan Siapa tau temen dipikirin Si dewa kan bukan Bukan kawan kau si dewa Ini bukan Dia adalah sosok ular Dan menggunakan mahkota Kata Mas Ilham gitu kan Mendengar penjelasan dari Mas Ilham Seketika si Alin langsung shock Wak Aku nih gak pernah tau Nah dia kalau selama ini Ternyata aku punya sosok pendamping Alin pun akhirnya nanya Sosok tuh datang dari mana Mas? Kok bisa dia ikut aku? Nah jadi gini Mbak Setelah saya komunikasi dengan beliau Ternyata beliau ini sudah menemani sampean Sejak lahir Tapi gimana ceritanya Detailnya saya gak tau Coba tanyain ke orang tua sampean Tadi sosok ini nitip pesan sama saya Untuk bilang ke Mbak Alin Sebaiknya sampean berhenti saja Kerja di tempat yang sekarang Sosok yang jagain Mbak bilang Kalau warung tempat Mbak bekerja itu Jahat Bahaya Kata Mas Ilham Nah belum reda rasa kagetnya si Alin ini Mendengar penjelasannya Mas Ilham Tentang sosok bermahkota ular ini Dia kembali lagi dikagetkan dengan saran Dari si sosok itu yang memintanya Resign dari warungnya Mbak Leli Dan Alin pun seketika langsung ingat Wak sama suara misterius Yang didengarnya waktu di gudang Apa jangan-jangan yang nyuruh aku Untuk hati-hati itu adalah Sosok mahkota ular ini ya? Alin pun akhirnya nanya lagi ke Mas Ilham Loh Mas Kalau memang beliau itu tahu Tempat kerja saya ini bahaya Apa mungkin yang Bisikin saya untuk hati-hati itu Beliau ya Mas Iyad Besar kemungkinan gitu Mbak Beliau ini mencoba Untuk ngasih penglihatan ke Mbak Alin Sebelum kejadian kesurupan Masal kemarin itu terjadi Nah pas Mbak mau kesurupan kemarin itu juga Beliau yang nahan Biar Mbak itu gak ikut kerasukan Kata si Mas Ilham Hah? Yang waktu aku ngerasa leher aku tuh sakit kali Mas Macem lagi diceke tuh Nah iya Mbak betul Itu beliau sedang mencoba Mendorong keluar energi Yang pengen masuk ke tubuhnya sampean Wah lah gitu ya Mas ya Tapi bentar loh Mas Tadi kan Mas Ilham bilang Kalau di warung Bu Leli ini Dijaga sama genderuo besar kali ya kan Dialah yang menjaga Supaya makhluk-makhluk luar gak masuk Lah tapi kok kemarin bisa tembus ya Mas Sampai kesurupan masal Terus kok ini sosok yang mendamping aku Bisa ikutan masuk ke sana juga Nah jadi gini Mbak Soal kesurupan itu Sepenglihatan saya Sepertinya si genderuo itu Sudah saatnya Dikasih makan Nah karena dia lapar Ya dia lemes Jadi dia lengah Itulah kenapa Akhirnya makhluk-makhluk dari luar pun Jadi punya akses buat masuk Nah kalau untuk sosok pendampingnya sampean Beliau ini bisa masuk Karena beliau ini sudah nempel Sama tubuh sampean Mbak Jadi selama sampean bisa masuk Ya beliau juga bisa masuk Paham kalian kan Wak Nah jadi kenapa si sosok ular bermakota ini bisa Masuk ke kawasan warung Karena sosoknya udah nempel gitu loh Di badannya si Siapa badannya si Siapa namamu Alin Makanya lolos dia dari verifikasinya Si genderuo itu Tapi gara genderuo dia lagi lapar Belum dikasih makan Lengah masuk lah semua Terjadilah kesurupan masal tuh Wak Nah sepulang dari rumahnya Mas Ilham Wak Dan setelah mendengar penjelasan panjang Tentang latar belakang Kondisi warungnya Bu Leli Dewa pacarnya si Alin ini Langsung menyarankan Alin untuk resign Wak Dan untuk mencegah terjadinya Hal-hal yang tidak diinginkan Dewa pun menawarkan diri Untuk dia aja lah gitu Yang beresin barang-barangnya si Alin di mes Jadi si Alin ini bisa tetap Stay di rumah aja gitu kan Nah mendengar saran dari Dewa itu Wak Awalnya Alin ini ragu Dan rasanya berat Kelinan aku mau resign dari warung Bu Leli tuh Padahal kata si Alin Wak Kerja disana tuh super-super capek kali Gajinya juga kecil Tapi entah kenapa Ada perasaan kayak gak rela Gitu loh Wak Kalau harus keluar dari sana Setiap kali ngebayangin bakal gak kerja lagi disana Alin ini langsung sedih gitu loh Dan akhirnya dia pun memilih Untuk memperpanjang masa cutinya Wak Agar dia punya waktu Untuk bisa mempertimbangkan Saran dari cowoknya sama Mas Ilham Dan di masa cuti ini Wak Pikiran si Alin ini penuh kali gitu Wak Sampai temen-menung deh Wak Mikir mau jadi resign atau enggak tuh loh Makhluk halus tak kasat mata Yang katanya ada di warung Bu Leli ini Betulan jahat apa enggak nih Kalau memang Bu Leli ini ngelakukan pesugihan Kenapa dia yang dipanggil Dororatu Kan harusnya dia yang menyembah setan Itu dia lah yang jadi budak setan kan Ini dia yang dipanggil Dororatu Dan dari sekian banyak yang pertanyaan itu Wak Yang paling menyita pikirannya si Alin adalah Siapa sebenarnya sosok ular bermahkota Yang mendampingi dia selama ini Dan di tengah kebimbangan hatinya itu Wak Alin pun dikejutkan dengan kabar Bahwa ternyata Ada sekitar 10 orang yang resign dari warungnya Bu Leli Bahkan Dina sama Mbak Mima kakak yang itu Resen juga Langsung lah akhirnya Bu Leli buka Lawongan kerja besar-besaran kan Dan memaksa si Alin untuk menyudahi cutinya Supaya bisa balik lagi ke warung Awalnya pas denger kabar itu Alin ini udah mau langsung berangkat aja gitu loh Wak Kalau aku rasa-rasa waktu itu Nadia ya Kangen pula aku kerja di sana Nah tapi Wak Belum sampai si Alin ini kembali lagi ke warungnya Bu Leli Dia kembali dikejutkan dengan sebuah informasi Mencengangkan Yang membuatnya gak bisa lagi berkutik Kalian tau Wak Hari itu seorang kerabat ibunya Alin Tiba-tiba datang nih bertamu ke rumah Dan kebetulan si ibu ini juga tetangganya Bu Leli Nah pas ketemu sama si Alin Si ibu ini bilang Dok kamu kerja di warungnya Bu Leli ya Oh iya bu tapi lagi cuti kata si Alin kan Berarti pas kemarin rame-rame ada kesurupan masal disitu Kamu disana juga Iya bu saya disana inilah Makanya tangan saya melepuh Gara-gara kejadian itulah Ya Allah dok Mending sekarang kamu berhenti aja kerja dari sana Bahaya dok Kalau dilanjutin Mendingan kamu keluar Kata ibu ini Hah bahaya gimana nih Bu Penasaran kan si Alin Udah jadi rahasia umum dok Kalau Bu Leli tuh pake penglaris Ibu kok saksinya Ibu ngeliat langsung gimana dulu Bu Leli ini cuman jualan nasi Di gerobak kecil pinggir jalan aja Saking kecilnya dok Tempatnya tuh cuman numpang Eh cuman numpang Cuman nampung dua orang pembeli aja Warungnya juga sering sepi Masakannya banyak yang sisa sampe basi Eh lah kok tiba-tiba Gak lama kemudian Habis itu Bu Leli sama suaminya Buka kede warung kecil Udah gak pake gerobak dorong lagi Uang dari mana coba Dan warungnya juga langsung rame dok Betul-betul rame Kayak gak masuk akal tuh loh ramenya Dan warungnya ini juga terus dibangun Diperluas sampe tau-tau Sekarang udah jadi gede 4 lantai Cepet banget dok Prosesnya tau-tau sukses Tapi tiba-tiba Karyawan-karyawan yang Bu Leli ini Banyak yang meninggal loh Dan kamu tau dok Yang meninggal ini siapa? Semua yang meninggal itu Karyawan yang masih perawan dok Makanya kamu juga tau kan Kalau kebanyakan yang kerja disana itu apa? Janda-janda toh? Ya itu karena para perawan-perawan tuh Udah pada habis Hati-hatiin dok Kamu juga perawan dok Rawan dok Udah kamu keluar aja Kata ibu ini Nah mendengar penjelasan dari si ibu itu Alin pun langsung seketika gemeteran Ketakutan dia langsung Kenapa Wak? Karena penjelasan itu langsung membuat Alin ini Teringat dengan hal-hal detail Yang selama ini luput dari perhatiannya Kalau diingat-ingat lagi ya Nat Memang betul loh Selain karyawan laki-laki Karyawan perempuan yang kerja di warung Bu Leli ini Kebanyakan apa? Udah besuami ataupun janda Dan kalian tau Wak Yang paling bikin si Alin ini bergetar ketakutan adalah Alin baru sadar bahwa pada saat itu Satu-satunya pekerja yang perawan Itu adalah dirinya sendiri Tuh gak ada yang lain Selebih aja anda-janda Mbak Dina janda Mbak Mima janda Senior-seniornya besuami Ih iya Aku aja yang perawan rupa ya Nah menyadari hal tersebut Alin pun langsung flashback lagi nih Wak Ke kejadian kesurupan masal yang terjadi kemarin tuh Nah ingat kan Gwana Wak Kalau di momen itu Alin ini tanpa sengaja Berjalan ke arah kompor Yang lagi dipakai buat ngerebus air kan Sampai akhirnya tangan itu melepuh Nah disitu Alin pun jadi mikir kok aneh kali ya Dari sekian banyaknya karyawan yang kesurupan Kenapa cuma dia satu-satunya Yang sampai terluka secara fisik Apa mungkin pada saat itu mereka ini Sengaja untuk melukai si Alin Apakah kesurupan masalah itu terjadi Untuk mengalihkan perhatian Dan apa mungkin Alin yang berat hati Meninggalkan warung Bu Leli Adalah karena dia ini sudah Diikat untuk terus berada disana Agar dapat dengan mudah Jadi target tumbal selanjutnya Nah memikirkan hal itu Wak Alin pun langsung bergedik ngeri Dan di momen itu juga Tanpa menunggu apa-apa lagi Alin dengan yakin Memutuskan untuk resign Dari warungnya Bu Leli Wak Hmm Udah langsung dia ngajukan surat resign Dia gak balik sana ngadepin Bu Leli Dia kasih surat aja Pokoknya aku gak mau lagi kerja disini Dah Nah adalah tuh Wak Singkat cerita Pada tahun 2012 Setelah 3 tahun kerja Di warungnya Bu Leli Alin udah gak pernah datang Kesana lagi Wak Dan karena bersamaan dengan Resignnya Alin ini Ada banyak sekali karyawan yang resign juga Akhirnya warung Bu Leli ini Memiliki banyak karyawan baru Dan ternyata Wak Salah satu karyawan barunya Bu Leli ini adalah Tetangganya si Alin Namanya Fatima Dia baru aja lulus SMA Awalnya semua berjalan Baik-baik aja Wak Sampai akhirnya Beberapa saat kemudian Alin mendengarkan kabar Kalau Fatima sakit Alin pun datang lah Itu kan ke rumahnya Fatima Untuk menjenguk Nah pas Alin datang menjenguk ini Alin betul-betul sedih Kalian tadi aku Gak nyangka sama sekali aku Kenapa? Karena Alin melihat dengan jelas Bagaimana kondisinya Fatima Yang semula sehat walafiat Tiba-tiba berubah Menjadi sangat-sangat Memprihatinkan Kalian tau Kata si Alin Pada saat itu Fatima ini udah kayak Gak bisa gerak gitu loh Wak Cuma bisa bebaringnya di kasur Dan dia juga tidak sadarkan diri Tapi matanya tuh Gak tepejam Terbuka gini ya Fatima masih bernafas Wak Tapi dia tidak merespon apa-apa Hatimana yang gak teriris Lihat kondisi orang macam gitu kan Wak Ibunya Fatima adalah Tuh nangis-steris Dia ngeliat anak yang sekarat Padahal dicoba dibawa ke rumah sakit loh Wak Tapi dokter selalu mengatakan bahwa Fatima ini bebek aja Gak ada gejala sakit fisik apapun Makanya semua orang pun jadi bingung Ini sebenernya Fatima nih kenapa? Nah karena mengetahui Alin juga Pernah kerja di warung Bu Leli Sama seperti Fatima Kedua orang tuanya Fatima ini pun Sempat tuh minta Buat ngobrol-ngobrol sebentar lah Sama si Alin kan Dan pada saat mereka ngobrol bareng inilah Wak Alin akhirnya mengetahui Apa yang terjadi dengan Fatima Sebelum akhirnya dia jatuh sakit Jadi Wak Berdasarkan cerita dari orang tuanya Fatima Beberapa hari sebelum sakit Fatima ini mengaku Bahwa dia ini sempat melihat Pocong menjilat-jilati Piring berisi makanan langganan Eh makanan langganan pula Makanan pelanggan Nah malamnya setelah ngeliat Pocong itu Fatima ini mendadak demam Wak Awalnya dia ini mau pulang Mau izin pulang aja Tapi selalu ditahan sama Bu Leli dan Pak Tomo Wak Udah Fatima disini aja nanti Biar kami yang bawa berobat ke dokter gitu Kayak ditahan tuh loh Fatima Gak boleh keluar dari warung Dan entahlah betulan ke dokter atau enggak Tapi yang jelas Selama beberapa hari kemudian Kondisinya si Fatima ini Tidak kunjung membaik Akhirnya kedua orang tuanya Fatima Langsung Wak yang datang nih Ke warung Bu Leli Untuk menjemput si Fatima Nah dahlah tuh singkat cerita Pas nyampe di rumahnya Fatima Sekujur tubuh Fatima ini Mendadak panas Wak Tapi bukannya panas orang meriang gitu ya Bukan panasnya tuh macam Kau tuh dia lagi diungkep Sama uang panas dulu Wak Gak wajar kali Wak Kok rasa panasnya tuh Dan barulah setelah panas Kondisinya Fatima ini Semakin memburuk Sampai udah gak sadarkan diri lagi Nah mendengar cerita itu Alin sebenernya udah yakin kali Wak ini pasti Fatima nih Dijadikan tumbal tuh Di warung Bu Leli Katanya kan tumbal pesugiannya Bu Leli Selalu mengincar karyawan yang masih perawan ya kan Nah pas kali nih Fatima nih Juga masih perawan muda nih Dan mendengar hal itu Alin pun jadi sedih kali dia Wak Sedih kali Dia terbayang mungkin aja Kalo kemarin si Alin memutuskan Untuk tetap lanjut kerja disana Besar kemungkinannya pada saat itu Dialah yang jatuh sakit Seperti Fatima Dan Alin ini juga menyesal Karena dia gak tau Kalo Fatima ini ternyata Daftar kerja disana juga Kalo dari awal aku tau Nadia Fatima kerja disitu Pasti bakal aku cegah Supaya dia gak kerja di warung Bu Leli itu Tapi sayangnya apa Semua sudah terlambat Dan Alin hanya bisa menyampaikan Rasa simpatinya Dan berdoa yang terbaik Semoga Fatima Segera diberikan kesembuhan Dan setelah berbincang Dengan kedua orang Tanya Fatima Alin pun pamit balik Wak Meski hatinya pedih Kali melihat kondisi Fatima Yang sangat-sangat memprihatinkan Alin pun di sisi lain Juga agak bersyukur Karena dia bisa selamat Dan juga gagal Dijadikan tumbal dari Bu Leli Dalam hati pun Alin Berterima kasih Pada semua orang Yang sudah meyakinkan dirinya Untuk resign Dan juga berterima kasih Pada sosok ular Bermahkota itu Yang sudah memberinya Peringatan untuk berhati-hati Dan selain itu juga Wak Dalam hatinya Alin ini juga masih Terus berdoa Semoga Fatima dapat selamat Tapi sayangnya Tepat malam hari Setelah Alin menjenguk Fatima Secara mengejutkan Tersiar kabar Yang betul-betul Membuat Alin mematung Bisa kalian tebak Apa yang terjadi? Betul Wak Malam itu Melalui toa masjid Tersiar pengumuman Bahwa Fatima Telah meninggal dunia Wak Aku gak pengen Percaya hal itu Nadia Waktu itu Tapi itulah yang terjadi Pada akhirnya Warung Bu Leli Betul-betul Kembali menelan Korban Meninggal Fatima Wak Ya Allah Sedih kali Baru lulus SMA Nyari kerja Diduga jadi korban itu Oh ya Allah Dah Alin selamat Warung Bu Leli Sudah dapat Tumbal yang lain Nadia Berarti sudah selesai Ini cerita Belum lah Tentu Aku pun sebenarnya Pengen ceritanya Sudah selesai Sampai disini aja Yang berarti Alin sudah selamat Dan kembali Menjalani rutinitasnya Seperti normal Seperti biasanya Tapi ternyata Keluar dari Warung Bu Leli Itu tidak sesederhana Tepat setelah Resign dari sana Alin pun mendapatkan Gangguan yang Betul-betul Mempengaruhi Kesehatan fisik Dan mentalnya Wak Kalian penasaran Barulah nih kita Simak lagi ya Nah jadi ceritanya Wak Setelah resign Dari kantornya Bu Leli Alin mulai mencari Pekerjaan baru Dan beraktifitas Seperti biasa Tapi ternyata Wak Alin ini tidak lagi Merasa tenang Dalam menjalani Hari-harinya Setelah dia resign itu Kenapa? Karena gak lama Setelah keluar dari Warungnya Bu Leli Alin berulang kali Bermimpi hal yang sama Nah pemimpinya itu Nah dia jadi Wak Pada malam itu Alin ini bermimpi Dia ini sedang berjalan Masuk ke warungnya Bu Leli Melalui pintu utama Nah ceritanya Di dalam mimpi itu Alin ini mau makan Di warungnya Bu Leli Tapi pas dia melihat Ke arah meja makan Wak Ternyata disana Terdapat sebuah singgah sana Mewah Emas singgah sananya Megah kali Dan disinggah sana itu Duduklah Bu Leli Sambil terus menatap Si Alin Alin gak ngerasa terganggu Dengan hal itu Wak Biasa aja di dalam Mimpi tuh Dia tetap masuk ke warung Bu Leli Terus dia pesan rawon Dan pas udah selesai Makan rawon Wak Tiba-tiba Alin ini terbangunlah Dari mimpinya Dan pada saat mimpi pertama ini Alin gak mikir aneh-aneh Pas kali Alin ini lagi pengen Makan rawon memang Wak Ya jadi Alin ngiranya Saking pengennya Aku makan rawon Sampai tepuk mimpi Nah tapi Wak Sayangnya Dugaan Alin itu Meleset jauh Besok malam ya Pas tidur Lagi-lagi Alin memimpikan Hal yang serupa Di mimpi malam itu Mimpi yang keduanya Alin kembali Datang ke warungnya Bu Leli Sebagai pembeli Alin selalu memimpikan Hal yang sama Sampai akhirnya Di malam keempat Dia mulai berganti peran Malam satu Malam dua Malam tiga Dia jadi pembeli Tapi di malam keempat Dia mulai berganti peran Wak Biasanya dia jadi pelanggan Di malam keempat itu Dia mimpi datang Kesana sebagai Karyawan Wak Dan sejak malam itu Setiap malam-malam Berikutnya Ketika tertidur Alin selalu bermimpi Dia sedang Bekerja Di warungnya Bu Leli Ih merindingnya lain Baru risen Terus malamnya Kalian mimpi Bekerja disana lagi Dan itu setiap malam ya Wak Setiap malam Kebayang gak kalian Dan meski Alin selalu Bermimpi datang Sebagai karyawan Wak Tapi kegiatan yang dia lakukan Di dalam mimpi itu Selalu berganti-ganti loh Misal di malam ini Dia bermimpi Melayani pesanan Makanan pembeli Nanti malam besoknya Dia bermimpi Dia lagi ngecek Stok barang di gudang Besok lagi Dia mimpi lagi Bantu-bantu orang di kasir Pokoknya isi mimpinya itu Betul-betul macam lagi Kerja di warung Bu Leli sungguhan gitu loh Wak Dan di setiap mimpinya Wak Meski Alin ini Bertemu dengan banyak Karyawan dan pelanggan Entah kenapa Satu-satunya orang Yang Alin kenal disana Hanyalah Bu Leli Tapi setiap kali Berpapasan sama Bu Leli Dalam mimpinya itu Bu Leli gak pernah senyum Sama dia Masam mukanya Nah di hari-hari pertama Saat si Alin ini Mulai sering bermimpi Kerja di warung Bu Leli Wak Alin masih mengira Kalau itu mungkin Efek stres aku aja Nadiah karena aku Belum dapat pekerjaan baru Dan Alin juga tidak Menceritakan soal mimpinya itu Ke siapa-siapa Dia pendam sendiri aja Wak Nah sampai akhirnya Entah di malam keberapalah itu Alin memimpikan sesuatu Yang jauh lebih seram Dan beda dari biasanya Wak Jadi ceritanya nih ya Di dalam mimpinya di malam itu Alin ini datang lagi kan Untuk bekerja seperti biasa Dan di tengah-tengah Dia lagi bekerja ini Tiba-tiba datanglah seseorang Yang menyuruh si Alin Mencari Bu Leli Dah pergilah si Alin ini kan Mencari Bu Leli Tapi anehnya Wak Di seluruh penjuru warung Yang Alin datangi Alin belum juga bisa Menemukan keberadaan Bu Leli ini Sampai akhirnya Di lantai dasar dekat garasi Alin melihat Ada satu pintu yang tertutup Dan FYI Wak Kata Alin Di dunianya nyata Pintu tuh gak ada Nadia Jadi pintu tuh Cuman aku tengok Waktu dalam mimpi aja Dah Alin pun mencobalah Buat membuka pintu itu Karena itulah tempat terakhir Yang belum Alin cek Dan pas dibuka Wak Ternyata di dalam pintu itu Ada sebuah tangga besi Tangga besi Bentuk melingkar gitu loh Ke atas Dan hanya Menghubungkan lantai atas Dengan lantai paling atas Which lantai 4 Nah disitu si Alin mikir Eh apa mungkin Bu Leli Ada di atas sana ya Kata ya kan Dahlah akhirnya Tanpa pikir panjang Alin pun mulailah Menaiki tangga itu Wak Dan sesampainya di atas Ternyata di ujung tangga tuh Ada pintu pula lagi Alin pun berusaha Untuk membukanya Tapi waktu tangannya si Alin ini Hampir menyentuh gagang pintu itu Dia dikejutkan dengan Kemunculan suara misterius Yang tiba-tiba menjerit di telinganya Dengan suara lantang bilang Jangan Kata gitu ya Allah Dan tepat setelah suara misterius itu terdengar Wak Alin pun langsung tersadar dari tidurnya Saking kagetnya sama mimpi dia barusan Alin pun sampai demam beberapa hari Habis tua Dan mimpi itulah yang terus datang Berulang-ulang di malam-malam selanjutnya Mimpi tangga berputar Dia naik ke atas Habis itu teriakin jangan Kayak gitu Dan ruangan bertangga tuh di dunia nyata Nggak ada Cuma di mimpi itu aja Dan meski mimpi itu makin hari Makin mengganggu ketenangannya Alin Wak Sayangnya di titik ini pun Alin belum cerita ke siapa-siapa Alin masih berusaha Memendamnya sendiri Dah berbulan-bulan kemudian Alin masih selalu Memimpikan hal yang sama Wak Dan tapi kali ini Alin tuh udah mulai Ngerasa nggak kuat gitu loh Kenapa? Karena kebetulan si Alin udah punya pekerjaan baru Kebayang nggak kalian Wak Siangnya fisiknya si Alin ini capek Habis kerja di dunia nyata Malam yang dia capek juga Setelah kerja di dunia mimpi Atau kapan aku istirahatnya Nadia Dan makin lama mimpi itu juga Makin ekstrim gitu loh Wak Yang tadinya kerja cuma biasa aja ya kan Entah kenapa Di dalam mimpinya Alin ini Makin sering mengalami Kecelakaan kerja Yang membuat dia terluka Hingga berdarah-darah Wak Dan selain itu Sering juga si Alin ini Bermimpi didatangi Seseorang yang memintanya Untuk mencari Bu Lely Tapi setiap kali Alin ini Menolak permintaan itu Seketika orang yang minta dicariin Tuh langsung brutal Diseretnya si Alin Wak Dan dia menyeret Alin Ke tangga besar Yang melingkar Yang ada di dalam pintu Tuh gitu kan Nah tapi Wak Seperti mimpi-mimpi sebelumnya Setiap kali Alin ini Udah sampai di ujung tangga Paling atas Dan sedang bersiap Untuk membuka pintu Suara misterius itu juga akan Selalu muncul dan berteriak Jangan Nanti kalau suara itu muncul Barulah mimpi itu berakhir Gitu aja terus Wak Mimpi itu terus berulang-ulang Wak Sampai gak kerasa Ternyata udah satu tahun Si Alin tuh mimpi Kayak gitu terus Dan setelah satu tahun Teror mimpi itu Mulai membuat Alin ini berubah Wak Alin kesulitan tidur di malam hari Dia selalu ketakutan Karena dia tahu Kalau sampai dia tetidur Alin pasti bermimpi kerja Di warung Bu Lely lagi Alhasil tiap malam Alin ini selalu berusaha Untuk tetap melek Wak Dia ngemilah Entah dia bersih-bersih rumah Sampai nyuci tengah malam pun Dia lakukan Apapun lah Wak Pokoknya dia lakukan Sampai jangan tertidur aja aku Nah karena jam tidurnya Si Alin ini terganggu Ya Alin jadi sering lesu lah Wak Susah dia konsentrasi ya kan Dia selalu tampak kelelahan Dan juga dia sudah mulai Kehilangan berat badannya Alin jadi kurus kali Nah karena kondisi Alin Yang tidak kunjung membaik Ibu sama dewa pacarnya Pun jadi curiga ya kan Anak ini kenapa Kok tiba-tiba kayak gini nih Sampai akhirnya pada suatu hari Ibu sama si dewa ini nanya Kok ini kenapa sebenarnya Kok jadi ada yang berubah Dari dirimu ini Suka ibu tengok Kok tuh begadang Terus tiap malam Kenapa kok lagi ada masalah Di tempat kerja barumu Kata mamanya Nah awalnya Alin ini Masih ngelak aja Wak Dia bilang Gak kok mah Gak kenapa-napa Bek-bek aja kok aku Tapi ibu sama pacarnya Alin Udah terlanjur Gak percaya Wak Mereka terus mendesak si Alin kan Agar mau ngaku Dan setelah berkali-kali didesak Akhirnya setelah sekian lama Memendam ini sendiri Pada hari itu Alin pun beranilah Menceritakan tentang Teror mimpi Yang selama ini mengganggunya Alin ceritalah Kalau selama satu tahun ini Tiap malam aku selalu Bermimpi bekerja di warung bu Leli Yang mah Kejadian-kejadian Menyeramkan yang ada dalam mimpi Pun tumpah Diceritain semuanya Wak Sambil menangis Dia ceritakan itu Sama ibu dan Dewa Nah setelah mendengar ceritanya Alin Ibu sama si Dewa pun Langsung yakin Kalau ini pasti Ada yang punya niat jelek Ke kamu nih nak Akhirnya ibu meminta Dewa Untuk menghubungi Mas Hari Wak Mas Hari ini Anak sulungnya keluarga Alin Dan ibu meminta Mas Hari untuk segera Pulang ke rumah Dan FYI Alin ini Anak keempat Dari lima bersaudara Wak Dan Alin adalah satu-satunya Anak perempuan Dan pada saat teror ini terjadi Bapaknya si Alin udah meninggal Nah setelah dihubungin sama Dewa Besok paginya Mas Hari Mas Huda Sama Mas Yopi Ketiga kakak laki-lakinya si Alin pun Datang berkumpul Itu di rumah Nah adalah tuh kan Wak Singkat cerita Alin pun kembali lagi Menceritakan tentang Mimpi-mimpinya itu Ke semua kakak-kakak Laki-lakinya ini Dan pada saat mendengar ceritanya Alin Wajah Mas Hari pun langsung Merah padam Wak marah Dia macam orang lagi Nahan marah kali Dan FYI Wak Mas Hari ini memang peka Dan menguasai banyak ilmu Yang berkaitan dengan hal-hal gaib Nah pas Alin udah cerita Dari awal Sampai akhir Mas Hari pun izin Mau memakai kamarnya ibu Untuk berkomunikasi Dengan sesosok makhluk astral Dan kalian tau Siapa sosok yang diajak Berkomunikasi sama Mas Hari ini? Jinjin yang ada di warungnya Bu Lelina dia Bukan Tau kan? Ya saat itu Mas Hari akan berkomunikasi Dengan sosok Ular bermahkota Yang telah mendampingi Alin Dan di momen itu juga lah Untuk pertama kalinya Alin tau tentang Asal usul Sosok pendampingnya ini Dan ternyata Wak Dari satu keluarga Yang mengetahui tentang Keberadaan sosok itu Hanyalah Bapak almarhum Ibu sama Mas Hari aja Yang selebihnya ga tau Apalagi si Alin Nah sekarang Wak Kita tarik dulu ke belakang ya Aku mau ceritain dulu Siapa sih sosok Ular bermahkota ini Dan gimana Asal usulnya bisa sampai Nempel di Alin Kan? Nah jadi Wak Ternyata Bapaknya Alin ini Masih termasuk dalam Garis keturunan Salah satu kerajaan Di Kalimantan Dan karena itulah Keluarganya Bapak ini Punya pendamping Dari kalangan Goib Salah satunya Yaitu Jin Korin Berwujud Ular bermahkota Bernama Kinasih Nah Kinasih ini Wak Selalu menjaga Keluarga Bapak Secara turun temurun Tapi uniknya Kinasih sendirilah Yang akan memilih Siapa yang mau dia jaga Awalnya waktu itu Kinasih memang memilih Untuk jagain Bapak Tapi setelah Mas Hari lahir Anak sulung mereka lahir Kinasih memilih Untuk menjaga Mas Hari Dan sejak saat itu Kinasih pun melepaskan Diri nih Wak Dari Bapak Tapi Bapak yang memang Udah kebuka mata batinnya Tetap bisa melihat Si Kinasih Nah terus kan lahir Mas Huda Mas Yopi kan Nah Bapak kira Kinasih bakal memilih Salah satu diantara mereka lagi Tapi ternyata Dugaan Bapak itu salah Wak Kinasih ini Masih terus nempel Ke Mas Hari Dan dia baru terlepas Ketika Alin lahir Pada saat Alin lahir Wak Kinasih lebih Memilih untuk Menjaga Alin Dibanding Mas Hari Dan kalian tau Alin adalah Satu-satunya Keturunan perempuan Yang dipilih oleh Kinasih Biasanya tuh Kinasih selalu memilih Keturunan yang laki-laki aja Wak Sebelum-sebelumnya Gak ada perempuan Baru Alin nih lah Nah waktu Alin masih bayi Wak Alin ini memang rewel kali katanya Karena ternyata Tubuhnya Si Alin ini Gak kuat gitu loh Menahan energinya Kinasih Yang terlalu besar Dan dari sana Bapak pun mulai ngerasa Kok keberadaannya Kinasih Malah jadi memberatkan Alin ya Akhirnya Bapak yang memang pada saat itu Sedang berhijrah Dan mendalami ilmu agama Ilmu agama Memilih untuk melepaskan Semua hal-hal mistis Yang dia punya Wak Termasuk Kinasih Tapi karena Kinasih ini Emang udah turun-temurun Dari leluhurnya Bapak Kinasih gak segampang itu Diusir Wak Dan untuk mendapatkan Jalan tengah dari permasalahan ini Bapak pun melakukan Negosiasi yang Ponjong Kali sama si Kinasih Dan hasilnya adalah Mereka sepakat Bahwa Kinasih Masih akan Selalu menemani Alin Dengan syarat Kinasih Tidak boleh Menunjukkan keberadaannya Entah itu lewat Wujudkah Suarakah Atau aroma Gak boleh Nah itulah kenapa Wak Selama ini Alin gak pernah tahu Kalau ternyata dia punya sosok pendamping Dan yang aku cerita di awal tadi Soal Dina Wak Teman kerjanya Alin Di warung Bu Leli tuh Yang ngerasa Kalau auranya si Alin ini Aneh kali sampai bikin dia segan Itu juga karena Disebabkan oleh keberadaan Kinasih Wak yang selalu nempel Di dirinya si Alin Gitu Nah itulah Wak ya Tadi cerita tentang Asal-usul Kinasih Nah sekarang kita balik lagi Di kemasalah mimpi-mimpinya Alin ya Nah setelah beberapa waktu Mas Hari berkomunikasi Dengan Kinasih Mas Hari pun keluar kamar Dan kembali lagi Bergabung nih dengan yang lain Mas Hari berusaha Bersikap tenang Dan mulailah menyampaikan Hasil dari komunikasinya Dengan Kinasih Wak Mas Hari bilang Setelah aku komunikasi Dengan Anyi Kinasih Beliau bilang Kalau ternyata Kamu Alin Kamu itu habis disumpahi Oleh Bu Leli Bu Leli sakit hati ke kamu Karena kamu waktu itu Tidak berhasil Dijadikan tumbal Jadinya Bu Leli Harus membayar lebih Untuk menembus gagalnya Persembahan tumbal itu Bayaran lebih yang dimaksud ini Bisa berupa uang Sesajen Persembahan Atau bisa juga Tumbal lagi Nah Nyikina sih Gak tau persis nih Apa yang dibayar Sama Bu Leli Tapi yang pasti Itulah salah satu alasan Kenapa Bu Leli nih Jadi sakit hati kali Sama kamu Dan menurut apa yang Sudah diketahui oleh Nyikina sih Pada saat itu Bu Leli ini Sampai bersumpah Wak Sampai aku mati Alin binti Bapak waluyo Gak bakal iso Metu sekolahku Lek gak iso Rogone Sukmone Kudu Tetap Ono Kene Itu sumpah Bu Apa nih Bu Leli ini Gak apa-apa Aku gak kerja disini Tapi sukma aku Ketahan disini Itu kata ya Alin yang denger kayak gitu Dia langsung lah berucap Ya Allah ya Robi Jadi ternyata Mimpi-mimpiku selama itu Gara-gara Sumpahnya Bu Leli Aku setiap malam mimpi hal itu Karena sukma aku Ketahan disana Mas Iya dek Iya Nyikina sih minta maaf Sama kamu Karena beliau gak bisa Berbuat lebih banyak Buat kamu Kecuali dengan bisikan-bisikan Kecil yang kamu denger itu Kenapa dia tidak Maksudah melakukan hal yang lebih Karena beliau sudah Terlanjur janji Sama Bapak Dan juga para sesepuh Buat tidak menampakkan Energi apa-apa Di depan kamu Bahkan Nyikina sih ini Perlu energi yang sangat besar Loh dek Cuma buat bisikin Satu kata ke kamu Nah setelah mendengar Penjelasan dari Mas Hari Semakin jelas lah Alasan dibalik Semua misteri-misteri Yang selama ini Hanya Alin pendam sendiri Tapi di momen itu Alin dan keluarganya Masih belum tahu nih Gimana caranya Untuk mengatasi masalah tersebut Alinnya dikasih obat Wah udah pergi ke dokter-dokter juga Tapi kondisinya juga Gak kunjung membaik Sampai akhirnya Memasuki tahun kedua Kondisinya si Alin ini Makin kacau Walau lagi Sering ngelamun dia Takut tidur dia Kalau tidur paling cuma 2-3 jam aja Sehari aku waktu itu Nadia Nah karena gak tega Dengan kondisi Alin Akhirnya Wak Ibu sama Mas Hari Yang khawatir Secara diam-diam Mengambil sebuah Keputusan besar Kalian tahu apa? Ibu sama Mas Hari Nekat Pigi dia menemui Ibu Leli Wak Ya tapi memang gak terang-terangan Minta Bu Leli Nyabut sumpahnya Melainkan Mereka datang dengan maksud Ingin bersilaturahmi Dan meminta maaf Apabila Alin pernah Berbuat salah Sampai senekat itu Mereka Wak Alinnya gak sembuh-sembuh Tapi sayangnya Wak Bu Leli tidak menyambut Baik kedatangannya Ibu dan Mas Hari Bu Leli gak gubris Mereka sama sekali Sama sekali Tidak Mereka ngomong Dikacangin Nah tapi Wak Meskipun kunjungan itu Tidak membuahkan hasil Di rumahnya Bu Leli Ibu sama Mas Hari ini Gak sengaja ketemu Sama Ibu Lili Namanya Siapa Bu Lili ini Nadia? Bu Lili ini adalah Dosennya Mas Hari dulu Wak Yang kebetulan juga Merupakan adik Kandungnya Bu Leli Dari raut wajahnya Wak Bu Lili Seolah sudah menyadari Kalau kedatangan Ibu sama Mas Hari Yang tiba-tiba ini Pasti karena disebabkan Oleh sesuatu Akhirnya Bu Lili pun Mintalah kontaknya Mas Hari Agar mereka bisa Berkomunikasi Mintalah kontak kamu Gitu biar kita Ngobrol-ngobrol gitu kan Ketak Bu Lili Adalah tuh asingkak cerita Beberapa hari kemudian Bu Lili betulan Ngontak Mas Hari Wak Dan beliau minta izin Untuk datang Silaturahmi ke rumah Nah pas Bu Lili ini Datang Wak Beliau pun menceritakan Sesuatu tentang Bu Lili Yang betul-betul Membuat Alin Dan keluarganya Tercengang-cengang lagi Wak Apa itu? Masuk Masih panjang ini Wak Masih panjang ya Nah jadi ceritanya Wak Bu Lili sama Bu Lili ini Yatim piatu Orang tua mereka ini Sudah lama meninggal Nah sejak saat itulah Bu Lili ini Menjadi tulang punggung keluarga Bu Lili merasa Bertanggung jawab Untuk membiayai Hidup adiknya Juga anak-anaknya Yang pada saat itu Masih kecil Nah tapi sayangnya Wak Setelah segala macam Usaha Bu Lili ini coba Kondisi perekonomian mereka ini Masih sangat sulit Nah selain usaha Nasi gerobak Wak Mereka tuh udah gak punya Pemasukan sama sekali lagi gitu loh Itu pun usahanya Sering gak laris Wak Sering sampai basi Dan kebuang gitu loh Dan dikarenakan hal itu Bu Lili dan Pak Tomo suaminya Jadi sering berhutang Wak Dan kemanapun mereka pergi Pasti banyak kali yang Nagih hutang-hutang itu Wak Dan kondisi itu Semakin sulit lagi Ketika Bu Lili lulus SMA Dan mau masuk kuliah Secara ekonomi jelas lah Bu Lili ini gak punya Gak bisa Menguliahkan adiknya Bu Lili kan Dan selain itu Dua anaknya juga makin besar Dan kebutuhan pun makin banyak Wak Akhirnya di tengah kebuntuan Dan rasa putus asa Yang membayangi Bu Lili Disitulah Bu Lili memutuskan Mengambil sebuah jalan pintas Kalian tau kan ide apa yang ada Dalam pikiran Bu Lili pada saat itu Itulah dia Pesugihan Awalnya Wak suaminya Pak Tomo menolak terus Gak mau dia pesugihan-pesugihan kan Tapi karena terus didesak sama istri Akhirnya Bu Lili ini Akhirnya Pak Tomo pun setuju Nah di sisi lain Bu Lili yang tidak mengetahui Tentang ide gila itu Sempat terfikir Untuk putus sekolah aja lah Dan membantu Bu Lili untuk cari uang Tapi pada saat Bu Lili Mengutarakan keinginannya Dengan tegas kakaknya nih ha Bu Lili ini menjawab Awakmu sekolah Biayanya aku sik nanggung Ojo dadi wong bodoh koyo aku Beno orang ngerasa No urib susah Cukup aku waiseng susah saiki Tak ente no susahku saiki Mari ngenek aku dadi wong suke Nah dah tua gak lama kemudian Bu Lili sama Pak Tomo pun Pamit lah pergi Dan kedua anaknya Dititipin ke Bu Lili Nah pada saat itu Bu Lili ini gak tau nih Bu Lili sama Pak Tomo pergi kemana Tapi yang jelas setelah mereka pulang Pak Tomo mulai meminjam uang Dari rentenir Untuk modal menyewa tanah Dan membuka warung tenda Dan sejak saat itulah Warung mereka mendadak Laris Laris sekali Saking larisnya wak ya Dalam hitungan bulan aja Mereka langsung mendirikan Bangunan permanen Di lokasi itu wak Perekonomian mereka langsung Membaik dalam sekejap Dan keluarga mereka Udah gak lagi Kesusahan Awalnya Bu Lili mengira Rezekinya Bu Lili dan Pak Tomo Ini memang lagi lancar-lancarnya Sampai akhirnya Pada suatu hari Bu Lili menyadari Ada yang janggal Dari kakaknya ini Kenapa? Karena tiba-tiba Suatu hari Secara mengejutkan Anak perempuan Pertamanya Bu Lili ini Tiba-tiba jatuh sakit wak Nah Bu Lili sama Pak Tomo Gak pernah bawa anaknya ini Ke rumah sakit Dan selama Bu Lili sama Pak Tomo Sibuk di warung wak Anak-anaknya Bu Lili ini Memang dititip ke Bu Lili semua Nah karena anak-anaknya Jadi sering ketemu sama Bu Lili Itu jadi dekat mereka kan Nah sampai suatu hari Anak pertamanya yang sedang sakit ini Ceritalah ke Bu Lili Sesuatu yang membuatnya Semakin curiga Kalian tau apa? Ternyata Sebelum jatuh sakit Anaknya Bu Lili ini Sempat melihat Bu Lili masak Dalam jumlah yang besar Kali di rumah Masakan dan berbagai jajanan-jajanan Dihidangkan di meja Nah tapi anehnya Anak-anak Bu Lili ini Gak ada yang boleh Makan hidangan itu Jangankan makan nyentuh Ya gak boleh Padahal pada saat itu Di rumah mereka lagi Gak ada tamu loh Cuma mereka 4 beranak Nah jadi hidangan itu Buat siapa ya kan? Nah karena si anak pertama ini Penasaran Dia sempat tuh ngambil Salah satu makanan disana Dimakanlah sampai habis Dan gak lama kemudian Sakit dia Dan pas anaknya masih sakit-sakitan ini Bu Lili sama Pak Tomo Itu pernah izin ke Bu Lili Untuk pergi lagi nih Selama beberapa hari Entah kemana gak tau saya Tapi yang jelas Sepulangnya dari ibu pergian itu Anak pertamanya Yang semula sakit Berangsur-angsur Pulih kembali Tapi gak di buku rumah sakit Nah melihat keponakan Yang udah sembuh tuh ya Bu Lili juga Senang-senang aja ya kan Tapi lagi-lagi Kecurigaannya Bu Lili pun Semakin bertambah Ketika Tidak lama kemudian Terjadilah Kecelakaan kerja Yang tidak masuk akal Di warung Bu Lili Dimana pada saat itu Di dapurnya warung Panci presto Yang berkapasitas 50 liter Yang lagi dipakai Untuk merebus daging Secara mengejutkan Tiba-tiba meledak Dan saking besarnya Ledakan itu Sampai-sampai Cipratan air Sama daging Yang lagi direbus Terlempar kemana-mana Sampai melukai Beberapa orang Dan tutup panci prestonya Terlempar Jauh Menghantam plafon Sampai corcorannya Terusak Dan parahnya lagi Kejadian itu Membuat salah satu Juru masak disana Terluka parah Juru masak ini Terkena banyak Cipratan air panas Dan selain itu Dia ini juga Kejatuhan tutup presto Yang sebelumnya Nabrak plafon Dan saking parahnya Luka yang dialamin Sama juru masak ini Juru masak ini pun Nggak selamat Meninggal lo nih ya Disitu Nah adanya Kejadian itu pun Membuat Bu Lili Semakin percaya nih Kalau ada yang Nggak beres Sama warung kakakku Bukti-bukti Yang dilihannya Semakin jelas Kalau kayaknya Kakakku Sudah memakai Pesugihan Bu Lili yang pada saat itu Nggak tahu apa-apa Jadi yang ngerasa Bersalah lah Kalau benar Kakakku pakai Pesugihan Berarti aku ini Termasuk Salah satu Alasan terbesarnya Kenapa Bu Lili itu Sampai nekat Melakukan perbuatan itu Himpitan ekonomi Yang ditanggung Sama Bu Lili Itulah salah satunya Karena harus membiayai Sekolahnya aku Waktu dua masih kuliah Dan karena udah Makin penasaran Bu Lili pun Akhirnya betulah Nanya nih Sama Bu Lili Bu Lili bilang kan Mbak Aku mau tanya Maaf 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 banget Kalau ini menyinggung Perasaan Mbak ya Sebenarnya Apa yang udah Mbak Lili Sama Mas Tomo Lakukan sampai Warung bisa laris Kayak gini Mbak Kata Bu Lili Nah mendengar pertanyaan Dari Bu Lili Wak Bu Lili pun Akhirnya menceritakan Semuanya Dan betul Wak Betul Bu Lili mengakui Bahwa dia telah Melakukan ritual Pesugihan Agar terbebas Dari kemiskinan Ini kata Bu Lili Dan di akhir Percakapan itu Bu Lili mengatakan Sesuatu Yang sangat Menyayat Hatinya Bu Lili Kalian tau Bu Lili ngomong apa Bu Lili bilang Aku rapopo Dadi demit Rapopo Sing penting Anak putuku Adek-adekku Orang rasa No urib susah Orang rasa No urib melarat Cukup aku Sing diremeh No awong-wong Cukup aku Sing utang Rono Rene Sholat gak Ngarai aku Sugih Katanya ya Astagfirullah Dan selain itu juga Wak Di hadapannya Bu Lili Bu Lili juga Secara terang-terangan Mengakui bahwa Dia telah Menukar Jiwanya Untuk Bersekutu Dengan setan Ingatkan di awal tadi Setelah kejadian Kesurupan masal Di dapur Ada sosok yang Manggil Bu Lili Dengan sebutan Dororatu Jadi ternyata Wak Melalui pesugihan ini Bu Lili telah Sengaja Menyerahkan Jiwanya Sepenuhnya Kepada Para setan ini Untuk Ditukar Dengan Penglaris Wak Bu Lili sampai Melakukan hal itu Karena dia Tidak mau Anak-anaknya Sama keturunannya Diusik Jadi sebagai gantinya Bu Lili sendirilah Wak Yang mengorbankan Jiwanya Untuk Ditukar ke alam sana Dan entah gimana Ceritanya Wak Di alam sana Jiwanya Bu Lili ini Levelnya dah lumayan tinggi Wak Itulah kenapa Dia sampai dipanggil Dororatu Dan dengan pengorbanan Bu Lili ini Tumbal-tumbal Pesugihan Yang diminta Dalam ritual pun Diambil dari Karyawan Yang masih perawan Bukan dari keluarganya Biasanya kalau kita dengar Cerita soal Pesugihan Kan yang ditumbalin Kebanyakan dari Pihak keluarga Ini enggak Karyawan-karyawan Dan setelah Mendengar penjelasan Dari kakaknya Disitulah Bu Lili sadar Selama ini Bu Lili udah Enggak pernah lagi Melihat Bu Lili Ataupun Pak Tomo Sholat Tapi anehnya Wak Meski mereka Sudah lama Meninggalkan ibadah Kedua anaknya Bu Lili ini Selalu rajin Sholat lima waktu Bahkan anak-anaknya Bu Lili itu Semua didaftarkan Ngaji di masjid Dan setiap kali Idul Fitri Kedua anaknya ini Selalu datang Sholat berjamaah Mawa Bapaknya tidak Jadi kata Bu Lili Wak Meskipun Bu Lili ini Telah memilih Untuk bersekutu dengan setan Bu Lili ini juga Sangat menyayangi Keluarganya Dia tetap ingin Anak-anaknya ini Berada di jalan yang benar Itulah kenapa Anak-anaknya tetap disuruhnya Menjalankan ibadah Dengan rajin Wak Dan selain menceritakan Tentang pesugihan Yang dilakukan oleh Bu Lili Bu Lili juga menceritakan Sesuatu yang Sama persis Dengan apa yang Disampaikan oleh Kinasi Ular bermah pota Tau kalian Ternyata Alasan si Alin ini Masih selalu Bermimpi Bekerja di warungnya Bu Lili Itu memang betul Gegara sumpah serapah Yang diucapkan Sama Bu Lili Wak Jadi ceritanya Gak lama setelah Fatimah meninggal Tetangganya Karyawan baru Yang perawan itu meninggal Setan-setan Yang membantu Apesugihannya Bu Lili ini Masih meminta Bayaran lagi Wak Dan kali ini Bayarannya sangat besar Hingga membuat Bu Lili ini pun Jadi gak terima Sakit hati dia Beberapa hari Setelah kematiannya Fatimah Anak keduanya Bu Lili Mengalami Kecelakaan Parah Wak Anak keduanya ini Mengalami kecelakaan Hingga sedan Yang dia kendarai Teteku Di bagian kap mobil Dan di posisi itu Anaknya Bu Lili ini Kejepit diantara Jok gitu loh Wak Diantara jok Setir sama kap mobil Kebayangkan kalian Terus parah apa Kondisi anaknya Dan saking parahnya Sampai-sampai Anaknya ini Kritis Nah mengetahui Anaknya yang luka Separah itu Bu Lili jadi Naik pitam Wak Betul-betul Emosi kali dia Bagi dia Wak Harta yang paling berharga Adalah kedua anaknya Lah ini kok Anakku sampai Kecelakaan parah Gara-gara Bu Lili gagal Numbalin si Alin kemarin Jadilah itu Kenapa Wak Bu Lili jadi dendam Kali sama Alin Dan menganggap Alin Sebagai penyebab Utama anak Kecelakaan Macam mana nih Dan di tengah Kemarahannya Meluap-meluap itu Wak Bu Lili pun menyumpahi Alin Agar sukmanya Tidak akan pernah Bisa terbebas Dari warungnya Sampai Bu Lili mati Jadi kan Gara Alin Tidak jadi ditumbalkan Di sana Dia harus mencari Tumbal baru Dan juga tambahan-tambahan Bayaran lain gitu Karena gak ada Atau karena telat kan Ibaratnya Fatima Sudah dikasih gitu kan Wak Tapi mah Lepang koto setan-setannya Belum puas Kurang-kurang Akhirnya ambil apa Anaknya Disitu dia jadi marah Sampai si Alin Tindakan Bu Lili Ini memang udah parah kali Wak kata Bu Lili Bu Lili bahkan udah sering Ngajak kakak itu Betobat Tapi lagi-lagi Bu Lili menolak Bu Lili juga Sampai gak tau lagi Apa yang bisa Dia bantu Untuk ngobatin Alin Bu Lili hanya bisa Memberikan penjelasan Pada Alin dan keluarganya Tentang apa yang Sebenarnya terjadi Sekaligus juga Minta maaf Wak Atas perbuatan Jahatnya Kakaknya Atau Bu Elin Ini terhadap Alin Itu yang bisa dilakukan Bu Lili lagi Jadi itulah Wak Sedikit penjelasan Banyak ya Panjangnya penjelasan Dari adiknya Bu Lili Tentang Bu Lili itu Miris Wak ya Nah kita balik lagi Ke soal mimpinya Si Alin Wak ya Nah karena Permasalahan mimpi Yang terus berulang ini Jadi menemukan Jalan buntu Akhirnya Alin pun Memilih untuk Dirukiah Wak Alin juga mengizinkan Kina sih Agar terus menjaganya Tapi sayangnya Wak Setelah beberapa kali Dirukiah Mimpi itu Tetap datang juga Bahkan ya Nat ya Kalau di dunia nyata Warungnya Bu Lili Ada yang direnov Aku bisa lihat dengan jelas Nah dia posisi mana Yang direnov Apa yang direnov Bisa dari mana Dari mimpi aku Padahal aku gak pernah lagi Datang ke sana Setiap kali ada ruangan Yang diubah Tata letaknya Aku tahu Nat Macam betul-betul Aku masih kerja sungguhan Di sana Dan mimpi itu Terus menghantui Alin Selama bertahun-tahun Wak Dan karena udah terlalu Capek kali Alin pun berusaha Alin pun berusaha Menemani si Alin ini Berlangsung Selama 6 tahun 6 tahun Kamu mimpi Terus Alin Iya Barulah di akhir tahun 2018 kemarin Alin sudah menikah Sama si Dewa Wak Jadi selama Alin Jatuh bangun Karena drop Dengan adanya Teror mimpi itu Dewa masih setia Berada di sampingnya Si Alin Dan menjadi Salah satu Support sistemnya Alin lah gitu Dan setelah mereka Menikah Wak Ceritanya nih Mereka kan honeymoon Ke Bali Tanggal 1 Agustus Nah dia waktu itu 2018 kan Dan kata si Alin Perjalanan honeymoonnya Udah seru kali Senang kali lah Pasti Dan sejenak Membuat aku lupa Dengan masalah Mimpi-mimpi itu tadi Nah tapi Wak Tanpa diduga-duga Pada saat dia lagi Honeymoon ini Terjadi sesuatu Yang lagi-lagi Mengguncang jiwanya Alin Wak Nah apa itu Jadi gini Wak Awalnya si Alin Sama si Dewa ini Kan mau balik ke Jawa Timur Lagi nih Tanggal 7 Agustus Tapi entah kenapa Pada saat itu Badannya si Alin Jadi sakit kali kan Bawaannya pengen Terbahan aja Nah melihat istrinya Yang lagi lemas ini Dewa pun bilang Jangan-jangan kamu hamil nih sayang Coba lah kamu tes dulu Kata ya kan Nah dah Wak Singkat cerita Alin pun coba lah Ngecek pake tespek Dan ternyata Hasilnya apa Wak Hasilnya positif Alin hamil Melihat hal itu Alin sama Dewa pun Mengucapkan rasa syukur Tidak terhingga Wak Dan setelah mengetahui Kehamilannya si Alin Yaudah mereka pun Memutuskan untuk Lebih banyak istirahat Di villa aja Waktu itu kan masih di Bali kan Dan gak kerasa Malam pun tiba Wak Ya di malam itu Alin pun kembali bermimpi Kerja di warung Bu Leli lagi Wak Terus memang kayak gitu terus Tapi Alinnya udah terbiasa Nah tapi Wak Pada malam itu Mimpi yang datang Jauh lebih dasyat Dari yang sebelumnya Wak Di dalam mimpinya itu Alin melihat Warung Bu Leli Yang biasanya ramai Ramai kan Mendadak sepi Wak Semua perabot di warung itu Entah kemana semua ya Dan setiap ruangan itu Macam kayak tertutupi Kain putih gitu Nah terus tangga besi melingkar Yang selalu dia lihat Dalam mimpinya itu Wak Tiba-tiba berubah bentuk Yang awalnya cuma macam Tangga besi biasa ya kan Tiba-tiba malam itu berubah Menjadi tangga berbahan marmer Mewah kali lah pokoknya Dah Alin pun menaiki tangga itu Wak Rasanya macam lagi terbang Nah waktu tangga marmer ini Tangga besi Tidak biasanya Terus sesampainya di atas Pintu tertutup di ujung tangga tuh Yang selalu kalau misalnya Alin mau buka Dilarang sama si Kinasi Bilang jangan dong Tiba-tiba aja pintu tuh gak tertutup Terbuka Nah Alin yang penasaran pun langsung lah berjalan kan Menghampiri si pintu ini Perlahan-lahan Alin mendekati pintu itu Dan melongo lah ke dalam Nah tinggal selangkah lagi Alin masuk ke sana Tiba-tiba Pijakan tangga terakhir yang diinjak Sama si Alin ini Begetar Macam lagi ada gempa Wak Nah Alin yang lagi panik pun Berusaha berpegangan di tangga kan Wak Tapi ternyata guncangan itu terlalu besar Hingga membuat si Alin ini Terpleset Jatuh Dia berguling-guling ke bawah tuh Dan antara sadar dan gak sadar Saat Alin itu terjatuh Dia mendengar ada suara Kinasi Berbisik di telinganya Tapi malam itu bukan kata Jangan lagi yang dibilang sama Kinasi Untuk pertama kalinya setelah Aduh merinding Untuk pertama kalinya setelah sekian lama Baru di dalam mimpi malam itu Alin mendengar Kinasi mengatakan hal yang lain Yaitu Kinasi bilang Maaf Kata ya Dan sesaat setelah kata maaf itu terucap Alin pun terbangun dari tidurnya Wak Dan ternyata Bersamaan dengan mimpinya itu Di dunia nyata tuh memang lagi Betul-betul gempa Alin sama Dewa pun langsung berlarilah Menyelamatkan diri kan Dan setelah kondisinya lebih aman Disitulah Alin mulai merasa Ada yang aneh dengan tubuhnya Pinggang sama perutnya sakit Keringat dingin Mual-mual Perutnya keram Karena khawatir istrinya kenapa-napa Dewa pun langsunglah memboyong Alin ke UGD Dan menjelang tengah malam Setelah Alin selesai diperiksa Mereka mendapatkan kabar Yang sangat-sangat menyayat hati Kenapa Wak? Karena pada malam itu Alin dinyatakan keguguran Yaudah Alin Aduh sedihnya aku Mengetahui tentang keguguran itu Untuk ya Alin Histeri sekali Wak Dia marah Dia nyesal Dia kesal Sempat pula telontar sama aku Kenapa Tuhan hanya memberikan aku waktu sebentar aja Nah dia buat ngerasakan senang waktu aku hamil Kenapa aku cuma dikasih waktu satu hari aja Untuk bisa bersama-sama janin aku Saat itu hatinya si Alin ini hancur Kali keping-keping Wak Dan di tengah kesedihan hatinya itu Wak Alin udah sampe gak kepikiran lagi Sama mimpi-mimpi yang selama ini menerornya tuh loh Sampai akhirnya dia sadar Di tahun 2018 ini Setelah keguguran Hanya sekali itu aja Alin memimpikan warung Bu Lely Wak Dan setelahnya Alin udah jarang kali memimpikan hal itu Dan dari situ Alin mikir Aku udah gak mimpi-mimpi lagi tuh Apa karena aku udah gak perawan mungkin ya Tapi wallahualam juga Aku juga gak tau nih apa yang sebenarnya terjadi Hari-hari pun terus berlalu Mesti memang sudah tidak sesering dulu Alin masih sesekali memimpikan warung Bu Lely Wak Sampai akhirnya di tahun 2021 Alin mendengar kabar yang sangat-sangat menggemparkan Dimana di tengah pandemik COVID ini Ternyata Bu Lely termasuk salah satu yang dinyatakan positif Wak Pihak keluarganya juga sempat menyebarkan pesan permintaan tolong Untuk transfusi darah waktu itu Tapi ternyata Bu Lely tetap tidak selamat Dan beberapa waktu setelah dinyatakan positif COVID Bu Lely dinyatakan meninggal dunia Dan sejak kabar kematian Bu Lely ini tersebar Sampai hari ini pun Alin udah tidak pernah lagi bermimpi tentang warung Bu Lely Sumpah yang dulu pernah diujarkan Bu Lely Akhirnya terlepas bersamaan dengan kematiannya Dan setelah sekian tahun berhadapan dengan teror mimpi itu Alin akhirnya dapat hidup tenang Wak Wah ya Allah Selesai Itu tadi cerita tentang warung Bu Lely yang ternyata menggunakan pesugihan Agar warungnya laris menurut Bu Lely adiknya dan juga Alin Gimana menurut kalian Bagian mana dari cerita ini yang paling bikin kalian begidik ngeri Kalau aku jujur Wak semua Semua bagiannya bikin ngeri Gak kebayang aku gimana rasanya Macam mana jadi si Alin tuh selama bertahun-tahun loh 6 tahun lebih Setiap malam mimpi hal yang sama Pasti capek kali kan Wak Secara fisik dan mentalnya kan Kita doakan sama-sama semoga kondisi Alin Terus bisa membaik ya Wak ya Dan FI juga sejak keguguran pertama itu Sampai sekarang Alin sama Mas Dewa Masih berusaha untuk memperoleh ngomongan kembali Kita doakan bersama-sama Wak ya Semoga Alin dan Dewa segera dikaruniai Keturunan yang sehat dan soleh-solehah Amin ya Rabbal Alamin Dengar kisah ini kalian agak sedikit galau ya kan Ya gak sih Sisi lain memang Gak ada pembelaan sebenarnya Ini bukan pembelaan sama sekali Tapi kalau dilihat dari apa Cerita masa lalunya Bu Lely Bu Lely tulang punggung ya kan Udahnya dia harus besarin anaknya sama adik-adiknya Pun setelah dia masuk ke jalan yang salah Dia masih memikirkan anaknya Masih tetap disuruhnya beribadah dan segala macam Supaya gak jadi kayak dia Tapi mau kayak gimana pun Tindakan yang memang dilakukan sama Bu Lely Untuk mengambil jalur pintas ya tetap salah Gak bisa Gak ada pembenaran dari sisi sananya kan Wak Tapi ternyata ada sisi yang mengenyuhkan juga Dari kisah hidupnya ini ya Dan dari cerita yang sudah dia ceritakan ini Alin berpesan semoga ada yang bisa diambil pelajaran dari ini semua Wak Jangan pernah sesekali mengambil jalan pintas Untuk bersekutu dengan Jin Bersekutu dengan Jin sama saja sudah menyekutukan Allah Menyekutukan Allah atau musrik adalah dosa yang tidak pernah diampuni Wak Ingat tuh Wak ya Senangnya sesaat aja itu Wak Abis tuh puntang panting kalian mau bertahan Tengok lah Ya Wak ya Ingat ya Wak ya Tolong Tolong gak usah ambil jalan pintas kayak gitu Kerja Wak Kerja Dan juga aku mau ingetin Kalau misalnya diantara kalian ada yang tahu warung ini dimana Tolong jangan ditaruh di kolom komentar di bawah Wak Tolong hargai Alin Tolong hargai Bu Lili juga Dan tolong juga hargai keluarga yang memang sudah ditinggalkan Udah lah denger aja ceritanya ya Kok tau dimana Tau Tapi gak boleh aku kasih tau Pastilah Dan buat kalian yang juga pengen berbagi kisah horornya Boleh langsung kirim aja ke email di bawah ini Sertakan juga nama kalian Nomor Instagram Eh nomor Instagram Nomor WhatsApp sama nama Instagram kalian Supaya nanti kami gampang untuk hubungi kalian Kalau misalnya kisah kalian di up di video selanjutnya ya Oke Wak Jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah untuk kita Dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru And as always nyalakan untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik Dan menegangkan dari channel aku See you next video Wak Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya